Makan terlalu banyak telur bisa tingkatkan resiko sakit jantung. Mudah-mudahan Anda menonton ini sudah selesai makan telur atau membuangnya langsung ke tempat sampah. Ini bukanlah berita baik jika Anda adalah penggemar telur. Menurut sebuah penelitian baru, terlalu banyak makan telur yang lezat dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan tidur permanen. Menurut Northwestern Now, studi Northwestern Medicine skala besar memeriksa data yang dikumpulkan pada 29.615 orang Amerika Serikat Dewasa yang berbeda secara ras dan etnis dari 6 studi kohort prospektif hingga 31 tahun masa tindak lanjut. Penelitian ini dipublikasikan Jumat lalu di Jurnal Medis JAMA. Menurut Norina Allen, salah satu penulis penelitian ini, pesan yang dibawa pulang sebenarnya tentang kolesterol yang kebetulan mengandung banyak telur dan khususnya kuning telur. Sebagai bagian dari diet sehat, orang perlu mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah yang lebih rendah. Orang yang mengkonsumsi lebih sedikit kolesterol memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit jantung. Satu telur besar dapat mengandung hingga 186 mg kolesterol makanan dalam kuning telur. Makan kurang dari 300 mg kolesterol per hari dulunya adalah rekomendasi pedoman diet Amerika Serikat sampai dijatuhkan pada tahun 2015. Penelitian menemukan makan 300 mg makanan kolesterol dikaitkan dengan 17% resiko penyakit kardiofaskular yang lebih tinggi dan 18% resiko kematian semua penyebab lainnya. Kolesterol adalah faktor pendorong terlepas dari lemak jenuh dan lemak makanan lainnya. Mereka juga menemukan makan 3 hingga 4 telur dalam seminggu dikaitkan dengan resiko penyakit kardiofaskular yang 6% lebih tinggi dan resiko penyakit yang menyebabkan kematian 8% lebih tinggi. Jadi apakah ini berarti mengurangi makan telur dan naging merah? Tentu saja bukan. Moderasi adalah kuncinya dan mungkin mengurangi sarapan omelette 3 telur setiap hari.